Terima kasih masih bersama kami di AINU Siang. Pemisah Dewan Perwakilan Daerah menggelar rapat paripurna pemilihan pimpinan DPDRI periode 2024-2029. Rapat tersebut sempat diwarnai interupsi. Sementara itu, Sultan B. Najamudin terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2024-2029. Jangan di podium pimpinan. Etika persidangan tolong dijaga, tolong dijaga etika persidangan. Kepala boleh panas, tapi hati harus tetap dingin. Tinggal dibicarakan. Dibicarakan aja baik-baik. Interupsi demi interupsi mewarnai awal rapat paripurna perdana DPDRI periode 2024-2029 tadi malam. Rapat dipimpin oleh Ismet Abdullah, anggota DPD tertua, dan Larasati, anggota DPD terbudah. Bandar, saudara-saudara, dikondisikan. Mohon kembali ke tempat di depan. Mohon ke tempat, Pak. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam, siapkan. Bukan ke tempat-teman. Bukan ke tempat-teman, di tempat-teman, di tempat-teman. Ini, ya, saya udah selesai pilih pimpinan. Masa kita di DPD seperti ini, pimpinan? Hujan interupsi terjadi saat rapat membahas syarat pemilihan pimpinan DPD RI. Sebelumnya DPD telah sepakat pemilihan pimpinan DPD dalam sistem paket. Namun saat rapat terjadi justru banyak anggota DPD RI yang melakukan interupsi. Dalam paripurna Sultan Najamudin menang dari saingannya Lanyala Mataliti dalam proses pemungutan suara atau voting dengan memperoleh 95 suara sementara Lanyala memperoleh 56 suara. Dengan perolehan suara Sultan Najamudin ditetapkan sebagai ketua DPD RI, kemudian GKR Hemas sebagai wakil ketua 1, Yoris Rawayai sebagai ketua 2, dan Tamsi Lindrung sebagai wakil ketua 3. Yang akan kami tawarkan dan akan kami lakukan adalah bagaimana memastikan agar lembaga DPD ini benar-benar menjadi lembaga yang dulunya diharapkan oleh masyarakat daerah. Lembaga perwakilan yang kuat, lembaga perwakilan masyarakat daerah yang memang pada akhirnya bisa menjawab permasalahan-permasalahan. Total ada 148 anggota yang hadir dari 152 anggota DPD RI yang dilantik untuk periode 2024-2029. Tim Liputan, Ainews melaporkan. Tim Liputan, Ainews melaporkan.